Pagi-pagi, enaknya ngopi sambil sarapan informasi bersamaku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal pemecatan tidak hormat Brip Darendi. Kemudian ada perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang mesti di-approve DPR. Lalu vaksin merah-putih yang produksinya masih mandat dan ada update harga sembako. Selain itu, kita akan dengar juga nih prestasi terbaru netizen 62. Apa ya? Ini dia selengkapnya. Masih ingat kasus Novia Widya Sari? Brip Darendi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap Novia resmi dipecat secara tidak hormat dari Polri. Keputusan itu dikeluarkan dalam sidang etik di Bit Propampol, Dajawa Timur, Kamis 27 Januari 2022 kemarin. Ketua Komisi Persidangan Etik AKBP Ronald Purba memutuskan Brip Darendi melanggar Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Untuk itu, ia diberhentikan dengan tidak hormat. Sebelum ini, Bit Propampol Dajatim memeriksa sembilan saksi. Salah satunya adalah Ibunda Novia FZ. Kini setelah tak berstatus anggota Polri, Randi akan menjalani proses hukum di Ditreskrimum Polda Jatim. Ia juga tengah ditahan di sana. Randi diduga menyebabkan Novia Widyasari, mahasiswi asal Mojokerto depresi, hingga akhirnya bunuh diri. Randi juga diduga melakukan kekerasan seksual hingga pemaksaan aborsi terhadap Novia. Ia kena Pasal 384 KUHP tentang aborsi dan ancaman hukuman 5,5 tahun penjara. Ini nih yang dari kemarin disebut-sebut sebagai oknum. Meski sudah dikeluarkan dari institusi, tapi proses hukumnya harus tetap kita kawal ya. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga sudah berjalan. Namun kok vaksin buatan dalam negeri belum dipakai ya? Sudah dua tahun lebih proses pengembangan, tapi vaksin merah putih masih dalam tahap uji klinis. Yang terbaru, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengungkap alasan vaksin merah putih belum rampung. PLT Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati, BRIN, Iman Hidayat, bilang bahwa Indonesia punya tiga kendaraan. Pertama, peneliti Indonesia belum berpengalaman mengembangkan vaksin dari nol. Kedua, kolaborasi peneliti dan industri vaksin di Indonesia masih lemah. Dan terakhir, infrastruktur penelitian dan manufaktur vaksin di Indonesia kurang memadai. Padahal, beberapa pihak sempat berkoar kalau vaksin merah putih bisa segera diproduksi. April 2021, BPOM bilang kalau vaksin merah putih siap diproduksi pada awal 2022. Menteri BUMN Erick Thohir juga pernah menyebut bahwa vaksin merah putih siap diproduksi April atau Mei 2022. Dalam sebuah wawancara bersama narasi, peneliti vaksin di Universitas Oxford, Karina Joe, mengatakan bahwa fasilitas produksi vaksin skala kecil di Indonesia belum tersedia. Tapi, yang saya belum melihat adanya di Indonesia adalah, kan kalau di negara-negara maju, mereka ada fasilitas untuk CJMP atau fasilitas untuk memproduksi vaksin dalam skala kecil dulu untuk uji klinis. Untuk supaya kita tahu apakah vaksinnya bisa digunakan atau aman untuk manusia. Jadi, ada jembatan antara akademi atau bioteknologi company dengan clinical trial atau uji klinis dengan fasilitas manufaktur skala kecil ini. Tapi, yang saya lihat di Indonesia ya belum adanya fasilitas ini untuk bridge the gap gitu. Yuk, segera diselesaikan hambatannya supaya kita nggak melulu bergantung sama vaksin impor. Bisa? Bisa dong! Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi pada 25 Januari 2022 kemarin. Lalu kapan ya perjanjian ini bisa segera berlaku? Untuk bisa sah diterapkan, perjanjian penyerahan pelaku kejahatan tersebut harus diratifikasi oleh DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa DPR hanya akan meratifikasi perjanjian itu bila benar-benar menguntungkan kedua negara. Arsul juga berharap perjanjian ini tak dipandang seolah-olah hanya Indonesia saja yang membutuhkan. Pasalnya, Indonesia pernah punya perjanjian serupa dengan Singapura pada 2007 lalu. Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Leung, 27 April 2007. Namun, saat itu perjanjian kedua negara tak jadi berlaku karena DPR tidak meratifikasinya. Arsul mengungkapkan, saat itu DPR ogah meratifikasi karena perjanjiannya dianggap lebih menguntungkan Singapura. Menurut perjanjian 2007, ekstradisi kedua negara saat itu harus diiringi dengan terbukanya wilayah Indonesia untuk pelatihan Angkatan Udara Singapura. Nah, kalau benar-benar jadi diratifikasi, sejumlah buronan korupsi Indonesia yang diduga ada di Singapura berpeluang untuk ditangkap. Di antaranya adalah Syamsul Nursalim, tersangka korupsi BLBI, kemudian Bambang Sutrisno yang juga terpidana seumur hidup korupsi BLBI, lalu ada Nadir Tahir, terpidana korupsi kredit Bank Mandiri, Hendro Wianto, pelaku korupsi Bank Senturi, dan masih banyak lagi. Yuk DPR, segera meratifikasi perjanjian ini supaya Kejaksaan Agung dan KPK bisa memburu koruptor ke negeri tetangga. Harga sejumlah sembako mengalami fluktuasi. Kalau minyak goreng yang kemarin sempat jadi rebutan itu, gimana? Harga sembako berikut ini dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Bawang merah mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara itu bawang putih masih tak beranjak dari harga Rp34.000 per kilogram. Kabar baik buat yang suka pedas, harga cabai merah turun. Pekan lalu harganya Rp42.500, kini menjadi Rp36.600 per kilogram. Sedangkan gula pasir masih stabil di angka Rp14.000 per kilogram. Terus, bagaimana dengan minyak goreng? Harga komunitas yang satu ini sempat melonjak hingga Rp20.000 per liter. Ya, ternyata hingga kini harga minyak goreng belum turun juga. Padahal, pemerintah sudah menyediakan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter. Namun, ketersediaan minyak goreng subsidi di berbagai daerah seringkali terbatas. Bahkan di Jabodetabek, sejumlah pedagang dan pembeli mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng satu harga ini. Ini terjadi sejak hari pertama minyak goreng satu harga diberlakukan. Haduh, harga minyak goreng nggak turun-turun. Pantes, wajah tukang gorengan dekat rumah kusut terus. Netizen Indonesia punya prestasi lagi. Kali ini, warganet 62 dinobatkan menjadi netizen yang paling rajin ngomongin K-pop di Twitter. Dari 7,8 miliar tweet tentang K-pop sepanjang 2021, netizen Indonesia adalah penyumbang tweet terbanyak. Indonesia unggul ketimbang Filipina, Korea Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat. Capaian ini mengulang apa yang terjadi pada 2020. Saat itu, netizen Indonesia juga yang paling rajin ngetweet tentang K-pop sepanjang tahun. Nggak hanya itu, berdasarkan data Twitter, Indonesia adalah negara dengan penggemar K-pop terbanyak. Jumlahnya unggul dibanding Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Nggak cuma data tentang netizen K-pop, Twitter juga merilis data idol K-pop yang paling banyak dibicarakan sepanjang 2021. Dan, idol tersebut adalah BTS. Widih, memang sih, para ARMY ini jempolnya gercep banget. Namun, yang dua hari ini viral bukan BTS, melainkan NCT Dream. Video joget mendung tanpa udang dari Jemim, Mark, dan Jisung tersebut sudah ditonton lebih dari 12,3 juta orang. Wah, Indonesia makin dilirik nih sebagai pasar penting K-pop. Sebenarnya, Indonesia itu sudah masuk peta yang penting dalam sejarah K-pop sendiri. Bahkan dari generasi awal yang kedua, satu dan dua itu sudah disebut, bahwa Indonesia bagi pasar yang penting untuk distribusi K-pop itu sendiri. Dan bisa dilihat, NCT Dream tentunya engagement-engagement kayak gini akan mengaruh juga ya penggunaan bahasa, kemudian juga kedekatan budaya. Karena memang K-pop sendiri kan adalah overpower gitu ya, bentuk strategi budaya juga gitu. Jadi, kedekatan budaya juga akan bikin orang tertarik. Seru abis sih. Kira-kira lagu Indonesia apa lagi nih yang kamu pengen dijogetin sama boy band Korea? Kabar tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. Pekan depan, Narasi Pagi bakal balik lagi di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thank you guys for tuning in. Sehat, semangat semua, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.